hai 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 masalah hai 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 oh Dekekan di, yang langsor nanti, kembali lagi nah itu yang langsor lupanya iya, ini seperti ini kalau nggak ada uruk lah iya, kalau nggak ada uruk è secara garis besarnya kalau retak sih memang udah lama ya retak kecil-kecil ekstrim nah itu baru kelihatan kalau menurut info dari warga sebetulnya jam 3 udah ada suara tapi belum belum dilihat pas pagi dilihat longsor yang di sebelah sini udah kelihatan terus dicek lagi ke sebelah atas juga sana dari pun bambu udah pada rebah gitu oke yang longsor itu jalanan sama apa aja Pak kalau ini sebetulnya jalan aja jalan termasuk pun bambu itu pun bambu ya pun bambu yang ada di pinggir kali itu semua sebagian ya enggak semua ya ada semua tapi mayoritas pun bambu pada yang berbah ke arah kali kali-kali pesanggerahan apa cara umum Pak ya buat warga nih yang umumnya tinggal di bantaran kali pesanggeran ini tadi ini melihat kondisi kayak gini gimana ya sebetulnya perawasan ya ngeri juga karena ngerinya ya kita nggak tahu datangnya malam hari atau ya kalau siang hari sih mayoritas kita pada ada pada saat tidur kan ya ngeri juga bisa ada sebagian beberapa rumah kalau memang dia longsor bisa nepet kebawah bukan kebawah ya kena Nah Pak menurut yang Bapak tahu nih Pak ya dari pihak terkait nih Pak langkah-langkah yang diambil apa aja Pak dari pihak terkait sebetulnya dari awal kita laporan dari awal kita laporan Mbak Banjir melalui struktur kita ke kelurahan-kelurahan sampaikan mungkin dia ke atas kita nggak tahu ya bahkan lurah pun pagi-pagi sudah sampai di lokasi yang kemarin Sabtu kerja bakti itu udah ngapain aja kerja-kerja kerja bakti mayoritas warga itu hanya mengurah apa memotong pohon-pohon bambu tujuannya biar mempercepat tukang kerja intinya itu aja jadi intinya kita membantu tukang jadi nggak biar kita cepat selesai lah sehingga kalau selesai udah diturak kita juga khawatir warga berkurang harapannya apa nih Pak ya harapannya sih secara ini ini ya diperkuat sehingga tidak akan terjadi longsor lagi ini jalan bambu oleh warga inisiatif digunakan sebagai pegangan jika di mana ada yang melintas secara jalan kaki karena akses ini kerap digunakan warga sebab jalur ini merupakan jalur utama akses pejalan kaki dari tangsel yang menghubungkan daerah Jakarta Selatan maupun sebaliknya longsor cukup panjang terjadi saat hujan ekstrim hingga saat ini belum ada penanganan secara serius nah ini baru dibersihkan bambu-bambunya untuk menambah turak agar longsor tidak melebar jangan lupa subscribe ya 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 ya